Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat koordinasi dengan Satgas Manipolitik menjelang pemilihan umum atau pemilu 17 April 2019 mendatang. Hal ini diupayakan Bawaslu dan Satgas Manipolitik jika menemukan adanya pelanggaran akan ditindak sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 dengan ancaman hukuman 3 tahun kurungan dan denda 30 juta rupiah. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat dengan Polres Bojonegoro beserta dengan Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Rapat yang digelar di kantor Bawaslu Kabupaten Bojonegoro ini untuk bersinergi dengan Satgas Manipolitik menjelang pemilihan umum 17 April 2019 mendatang. Dalam kesempatan ini Bawaslu akan memaksimalkan monitoring dan selalu mengevaluasi hasil di lapangan bersama Satgas Manipolitik dari Polres Bojonegoro. Saat ini personil Satgas Manipolitik dari Polres Bojonegoro telah menerjukan dua personil di setiap kecamatan untuk selalu berkoordinasi dengan Panwascam di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro sehingga informasi apapun terkait pemilu bisa langsung ditindak lanjut. Menurut M. Zainuri, selaku Ketua Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antarlebaga dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bojonegoro mengatakan jika nantinya Bawaslu dan Satgas Manipolitik menemukan adanya pelanggaran akan ditindak sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dengan ancaman hukuman tiga tahun kurungan penjara dan denda 30 juta rupiah. Kita ini kan bersama-sama ya jadi mulai saat, sudah mulai kemarin itu kepolisian juga sudah menerjunkan dua personil masing-masing di setiap kecamatan itu juga agar berkoordinasi dengan Panwas di tingkat kecamatan guna nanti ketika ada informasi apapun atau ada kejadian apapun di lapangan itu segera bisa dilakukan dan ditindak lanjut. Itu ada mengarahkan berapa orang personil di kecamatan? Untuk di kecamatan kita semua personil kita di tingkat kecamatan yang ada tiga komisioner kemudian dari pihak kepolisian ada dua Cuma keseluruhan total Kalau Satgas Manipolitik ini ada 70 personil Sangsi apa yang terpikirkan jika terbukti adanya manipolitik? Kalau secara formil maupun material nanti terbukti ya nanti kita akan menyesuaikan dengan aturan sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Kalau di hari-hari itu ada di sana disebutkan 3 tahun 3 tahun 30 juta ya Setelah kali Mulianto, Surabaya TV